Dan informasi berikutnya ya, kita next lagi ya datang dari seorang pemain sinetron yaitu Dea Ananda. Iya dan istri dari Ariel Niji ini akan bercerita nih mengenai ketertarikannya dengan boneka beruang Ted. Wah hidup gak di Ted-nya? Hidup aja deh. Bagi kamu penikmat film, masih ingatkah dengan film Ted? Film tentang boneka beruang lucu sekaligus mengemaskan. Ternyata boneka tersebut berhasil mencuri perhatian pasangan Dea Ananda dan suaminya Ariel Niji. Kecintaan mereka terhadap boneka tersebut membuat pasangan ini memutuskan untuk membawa pulang boneka Ted tersebut. Jadi waktu itu lagi nemenin suami, yaitu si Ariel Niji ke pameran mainan. Ke pameran mainan, terus disitu ada banyak ada yang karakter-karakter Jepang sampai Disney sampai semuanya ada deh. Terus pas terakhir kita nemu tiba-tiba Ted dan itu posisi Ted-nya tuh berdiri kayak minta dibeli. Terus gue sebenarnya cuma ngeliatin doang. Terus si Ariel, gue cuma ih Ted, setelah langsung kayak kita beli yuk. Terus sebelumnya gue bilang kita harus foto dulu. Jadi ada fotonya nanti, kasih lah fotonya lagi gini, Tete minta dijemput. Karena ekspresinya emang agak-agak gitu ya, ganggu gitu ya. Terus akhirnya minta dibeli kan, yaudah sebenarnya harganya juga gak murah. Sebenarnya aku gak kepengen-kepengen beli. Tapi dia langsung memutuskan, kita harus punya. Karena dia emang seneng mainan banget anaknya kan. Biar ini aja, biar konyol aja. Emang aku sama Ariel emang suka punya ide-ide aneh dan gak ajaim sih kita berdua ya. Jadi yaudah, abis kita foto, nanti kita foto lagi bawa pulang Ted-nya di Instagram. Dan emang banyak yang ketawa gitu. Dan banyak yang pengen beli juga gara-gara itu. Terus sampai bangun tidur dan emang itu Ted posisinya spesial. Di tengah-tengah kita berdua. Jadi dia kita taruh di tempat tidur, di belakang tempat tidur kita. Jadi dia kayak ngintipin kita tidur gitu. Walaupun sudah menikah, tapi pasangan ini masih melakukan hal-hal lucu seperti pasangan yang masih pacaran. Aksi pasangan muda ini memang ada-ada saja ya. Wah boneka Ted itu emang lucu banget ya, filmnya lucu. Sekarang kalau ada action figure-nya atau ada boneka-nya itu pasti lucu banget kan. Hugable, loveable, enak buat kalau dibawa-bawa kemana itu lucu banget. Aduh Bimo, kok kamu cowok? Tapi kayaknya suka banget sama teddy bear. Maksudnya itu buat istri aku. Oh gitu, ketahuan nih. Kayaknya kamu koleksi teddy bear di rumah ya. Apa jangan-jangan dia punya Barbie juga lagi. Barbie kamu? Waduh, yang limited edition juga punya. Iya, sama Ken-Ken-nya juga ada. Ada Bimo, ternyata. Kayak berhubung aku, temen yang baik banget sama kamu. Kan sayang banget sama kamu as a friend ya. Aku besok kasih hadiah buat kamu boneka juga mau. Apa-apa? Pep ya? Boneka Ted? Bukan, boneka Chucky. Ah, Bim. Makasih, Bim. Kamu berani? Ntar aku balikin ke kamu ya. Aku balikin ya, oke. Coy, amit, amit. Nggak lagi bercana-bercana, Monica Horororo. Nggak ada ya.